Totokan jari tunggal jilid 6. Si mesum menghela nafas. Suhu, kepandayan tidak ada habisnya jika ingin dipelajari. Sekarang suhu telah berusia lanjut, apakah suhu masih belum puas dengan kepandayan yang telah dimiliki oleh suhu? Muka si pendeta berubah. Sikapnya jadi gagah waktu dia berkata, walaupun sudah berusia lanjut, tapi Lolap adalah seorang tokoh rimba persilatan yang disegani oleh semua orang. Karena itu, tanpa memiliki Etiang Chie, masih ada beberapa orang yang berimbang dengan Lolap. Tapi jika nanti Lolap sudah memperoleh catatan Etiang Chie itu, maka jangan harap ada orang yang bisa menandingi Lolap lagi setelah berkata begitu, Liput Hoshio tertawa bergelak. Kuda-kudaan Kumala itu dipegangnya dengan sikap sangat sayang sekali. Benar-benar kuda-kudaan Kumala itu sangat berharga bagi Liput Hoshio. Sedangkan si Mesum mengawasi saja sekarang dia tidak bertanya sesuatu apa juga lagi. Dia khawatir nanti dia salah bicara. Mulai sekarang kau harus berlatih baik-baik. Nanti jika Lolap sudah memiliki catatan Etiang Chie, kau akan mempelajari ilmu itu juga. Cepat-cepat si Mesum mengucapkan terima kasih. Mesum, besok sore kita akan berangkat ke kota Lyonghem Kwan. Di sana ada urusan yang harus Lolap selesaikan. Sekarang terus berlatihlah. Lolap ingin beristirahat, sambil berkata begitu, si pendeta memasukkan kuda-kudaan Kumala itu ke dalam saku bajunya. Dia merebahkan tubuhnya dan memejamkan kedua matanya. Si Mesum tidak lantas berlatih, dia duduk terpakur. Yang membingungkan dirinya adalah asal-usul diriaya. Dia ingin sekali mengetahuinya, siapakah dia sebenarnya. Tapi, sejauh itu tidak pernah juga si Mesum berhasil mengetahui asal-usulnya, tidak tahu siapa dirinya. Tidak tahu juga siapa nama. Yang sebenarnya. Siapa orang tuanya. Di mana rumahnya. Dari mana asalnya semua itu menjadi tanda tanya. Terlebih lagi belakangan ini semakin banyak orang yang selalu berusaha memaksa dirinya, agar dia ikut dengan mereka, maka si Mesum sebagai seorang bocah yang cerdas segera dapat menganalisa persoalan tersebut pasti menyangkut dengan asal-usul dirinya. Tentunya dia berasal dari keluarga yang tidak sembarangan, bukankah sekarang dia jadi rebutan di antara orang-orang kanau? Lalu, tentang ingatannya yang begitu samar, sehingga sulit buat dia mengingat kembali urusan di masa lalunya, benar-benar membuat dia heran. Sebetulnya apa yang telah terjadi di dirinya? Mengapa dia lupa segalanya? Sampai namanya sendiri tidak ingat. Apa yang telah terjadi di dirinya? Tidak mungkin dia dilahirkan begitu saja oleh sebungkah batu, tanpa asal-usul. Semakin memikirkan asal-usulnya, si Mesum semakin pusing. Sampai akhirnya, karena terlalu pusing, dia menjerit keras, tubuhnya melompat dan membawakan jurus-jurus silat yang tadi diajarkan Liput Hoshio, dia bersilat, bersilat dan bersilat terus. Sampai akhirnya dialetih sendirinya, duduk numprah di tanah dengan napas yang memburu keras. Walaupun Leonghem Kwan termasuk kota yang cukup ramai, akan tetapi hari itu keramaian yang terjadi di kota tersebut melebih dari yang sudah-sudah. Orang yang berlalu lalang di kota itu sangat padat sekali, sehingga boleh dibilang sulit orang berjalan. Harus berhimpit-himpitan. Juga, di saat itu, masih juga mengalir dari berbagai pintu kota orang membanjiri masuk ke dalam kota. Mereka terdiri dari berbagai kalangan. Dilihat dari kera berpakaian mereka, jelas bahwa mereka terdiri dari petani, pedagang, pelajar atau juga orang kangow. Juga ada niyekow, tosu maupun hweshiu. Pedagang-pedagang di kota itu seperti panen, karena banyak barang dagangan mereka yang laku. Terlebih lagi pengusaha rumah makan dan rumah penginapan. Boleh dibilang tidak ada rumah makan atau rumah penginapan yang kosong. Jika sebelumnya rumah penginapan di kota itu tidak pernah penuh, sekarang justru banyak orang yang tidak kebagian kamar, sampai mereka pun harus menerima kenyataan untuk berdiam di rumah makan itu, asal tidak kedinginan terserang angin malam. Setiap rumah makan dan rumah penginapan di kota itu berisik oleh suara tertawa dan teriakan-teriakan dari berbagai orang yang memenuhi tempat itu. Tapi umumnya orang-orang yang berada di rumah penginapan adalah orang-orang kangow, karena hampir semua orang itu membawa senjata. Menjelang sore hari, keadaan di kota Lyonghemkwa semakin ramai juga. Sedangkan tamu-tamu yang berdatangan dari berbagai penjuru ke kota tersebut masih belum juga berhenti, membuat keadaan semakin ramai dan banyak orang yang sudah tidak kebagian tempat di berbagai rumah penginapan, membuat mereka membujuk penduduk agar menyewakan rumah mereka, atau sedikitnya kamar-kamar di rumah mereka, dengan bayaran yang sangat tinggi. Di rumah penginapan yang lulau, yang merangkap juga dengan rumah makan yang cukup besar, penuh sesak. Para pelayan sibuk melayani tamu. Meja semua telah penuh, bahkan ada orang yang duduk di luar ruang makan, asal mereka bisa bersantap mengisi perut yang lapar. Pelayan waktu itu terdengar teriakan dari meja di sebelah utara. Siapkan lima kati arak dan dua kati daging. Baik to'aya menyahuti si pelayan yang dipanggil itu dengan sikap menghormat. Orang yang memesan arak dan daging itu adalah seorang laki-laki bertubuh tegap. Dia mengenakan baju sebagai seorang pedagang. Seorang saudagar menengah, yang tidak terlalu mewah. Dia letih sekali. Mukanya pan agak kotor. Ketika pelayan itu mempersiapkan makanan yang dipesannya itu, orang tersebut memegang lengan si pelayan. Apakah si rase terbang juga akan datang ke kota ini? Tanyanya perlahan. Muka si pelayan berubah. Ah, apa to'aya? Tanyanya seperti terheran-heran. Orang itu tertawa dingin, dia menjejalkankan lima tel perak ke tangan si pelayan. Bicara katanya. Pelayan itu celingukan. Barulah kemudian dia menandakan kepalanya buat membisiki orang itu. Si rase terbang sudah datang, dia menginap di rumah penginapan kami, di kamar utara sebelah timur membisiki pelayan itu. Hem mendengus orang itu. Pergilah kau. Pelayan itu segera pergi meninggalkan tamunya tersebut dengan girang, karena justru dia telah memperoleh hadiah sebesar lima tel perak, itulah peruntungannya yang sangat baik. Sedangkan orang yang berpakaian sebagai pedagang menengah itu mulai meneguk arak dan memakan daging panggangnya. Dia bersikap tenang sekali, tapi matanya tidak pernah lekang dan keadaan sekelilingnya, yang diawasinya. Dengan baik-baik. Semua tamu yang berada di situ diperhatikannya baik-baik. Waktu orang tersebut tengah makan, tiba-tiba orang duduk di meja seberang sana menggumam perlahan, tidak disangka Pai Cui Ong berani mati ingin membentur si rase terbang. Orang tersebut terkejut, dia melirik ke arah orang yang bicara itu. Dia melihat seorang Nye Kou bertubuh kurus, tengah perlahan-lahan memakan nasi bersama sayurnya. Sama sekali Nye Kou itu tidak menoleh kepadanya. Lian Nye, siapakah handa tanya orang berpakaian seperti pedagang menengah itu? Nye Kou itu tetap tidak menoleh, cuma mulutnya menggumam, Pai Cui Ong, apakah kau lupa padaku? Orang itu, Pai Cui Ong, memperhatikan Nye Kou, sampai akhirnya dia bertanya apakah Lian Nye yang bergelar yang Nyan Sian Ye. Hem, otakmu cukup terang, pertemuan kita beberapa waktu yang lalu rupanya masih berkesan bukan menjawab si Nye Kou dengan suara dingin. Pai Cui Ong berdiam diri, dia mengawasi Nye Kou itu dengan metu bersinar tajam. Sampai akhirnya dia berhenti meneguk araknya, dia berdiri dan menghampiri Nye Kou ITN. Dia mengulurkan tangannya mau menepuk pundak si Nye Kou. Tapi Nye Kou itu tanpa menoleh telah memiringkan sedikit pundaknya, dia sudah bisa mengelakkan diri dari tepukan tangan Pai Cui Ong. Hem, mau main keras di sisi tegur si Nye Kou tanpa menoleh. Sikapnya tetap tenang. Apakah kau mau mencari si rase terbang juga tegur Pai Cui Ong, dingin suaranya. Apakah kau saja seorang yang berhak mencari dia balik tanya si Nye Kou? Pai Cui Ong tertawa dingin. Kukira, kau belum lagi pantas membentur si rase terbang, karena kau akan membuang jiwa percuma, Lian Ye. Itu adalah urusanku kata si Nye Kou. Benar, tapi aku ingin memberikan nasihat kepada kau, agar kau tahu diri, Lian Ye kata Pai Cui Ong, perlahan, tapi nada suaranya dalam sekali. Jika memang kau sengaja membentur si rase terbang, hanya akan membuang jiwa percuma. Bukankah itu harus disayangkan? Kau masih muda. Bukan mustahil masih ada pria yang menaruh hati dan tertarik pada parasmu yang lumayan cantik, sehingga bersedia mengambil kau menjadi istri piaraannya. Muka Nye Kou itu berubah merah. Dia seorang Nye Kou berusia hampir 40 tahun. Sejak tadi dia duduk membelakangi Pai Cui Ong. Justeru sekarang, dalam gusarnya mendengar ejekan Pai Cui Ong, dia segera menoleh. Matanya bersinar merah, menyeramkan sekali, karena dia murka bukan main. Lidahmu jangan asal goyang, aku bisa membuntungkan lidahmu itu bentak si Nye Kou. Oh ya, mengapa kau tidak lakukan, Lianie? Nye Kou itu meluap darahnya. Mari kita mencari tempat yang baik agar kita bisa mengukur ilmu lagi, di sini tentu tidak baik, karena bisa mengejutkan si Rase terbang, sehingga usahaku bisa terlantar. Pai Cui Ong tertawa dingin. Kita mau pergi kemana? Keluar pintu kota sebelah barat menyahuti si Nye Kou. Tanpa menanti jawaban Pai Cui Ong, dia sudah bangun, melangkah pergi. Pai Cui Ong mengikuti di belakangnya. Dia memang menaruh dendam pada Nye Kou ini. Empat tahun yang lalu, justeru dia pernah dihajar babak belur oleh Nye Kou tersebut. Itulah disebabkan dia sudah dimabokkan dahulu oleh Arak, dan waktu dalam keadaan mabok seperti itu, dia diserang hebat oleh Nye Kou tersebut, yang mengakibatkan alisnya yang sebelah kanan dapat tertabas pedang si Nye Kou. Sekarang melihat Nye Kou itu, maka Pai Cui Ong teringat sakit hatinya. Dia ingin membalasnya. Dia yakin, dengan keadaan sadar seperti sekarang, tanpa pengaruh Arak, dia akan dapat menundukkan Nye Kou itu dengan baik. Nye Kou itu berlari-lari keluar pintu kota sebelah barat. Pai Cui Ong pun tidak buang waktu mengikutinya. Dalam waktu singkat mereka telah berada di sebuah padang rumput di samping jalan raya. Mereka memilih tempat itu. Karena tempat itu sepi. Sudah tidak ada orang yang berlalu lalang. Rembulan sudah naik cukup tinggi, memancarkan sinarnya. Nye Kou itu berdiri dengan tubuh tegak, di tangannya berkilau sebatang pedang, dia siap menantikan serangan. Sedangkan Pai Cui Ong pun sudah menghunus senjatanya, yaitu sebatang galok to atu. Yang Yan Sian Yei waktu itu sudah tertawa mengejek, hem, apakah kita mulai sekarang? Boleh menyahuti Pai Cui Ong dengan suara dingin? Lihatlah senjata. Kita akan main-main seribu jenis untuk menentukan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang rendah. Hem, ku kira kau sekarang tidak perlu mimpi untuk memperoleh kemenangan, karena aku tidak mabok dan belum lagi minum arak sambil berkata begitu, cepat bukan main Pai Cui Ong menggerakkan goloknya yang menyambar ke arah si Nye Kou. Tapi Yang Yan Sian Yei juga tenang sekali, dia tidak gentar dengan ancaman senjata lawan. Pedangnya menangkis, terjadi benturan. Pai Cui Ong melanjutkan serangannya. Berantai sampai empat kali. Yang Yan Sian Yei memiliki gerakan yang sebat dan ringan sekali, dia bisa melayani dengan baik. Waktu itu Pai Cui Ong yakin, dalam waktu 50 jurus, dia sudah bisa merubuhkan si pendeta wanita ini. Namun setelah lewat 20 jurus lebih, pendeta wanita itu masih bisa melayani dia dengan baik. Sedangkan Yang Yan Sian Yei semakin lama semakin gesip, pedangnya berkelebat ke sana kemari. Pai Cui Ong diam-diam heran. Baru empat tahun tidak berjumpa, ternyata Nye Kou ini sudah memperoleh kemajuan yang pesat. Karena berpikir begitu, segera Pai Cui Ong tidak berani berlaku ayal, dia mempergencar serangannya, goloknya juga telah menyambar-nyambar dengan dasyat, dengan tenaga yang kuat sekali. Yang Yan Sian Yei memiliki ginkang yang tinggi, tubuhnya bergerak-gerak seperti bayangan belaka. Dia bisa berkelebat ke sana kemari. Setiap kali bergerak, pedangnya mengimbangi juga, mengancam berbagai bagian tubuh lawannya. Karena itu, walaupun Pai Cui Ong semakin gusar dan penasaran, namun dia tidak bisa menerjaak terus. Di waktu itu tampak Pai Cui Ong berulang kali sudah mengganti kera bertempurnya. Dia sudah mengerahkan tenaganya yang kuat sekali. Setiap kali dia menggerakkan goloknya maka terdengar suara mendengung. Dalam keadaan seperti ini, Yang Yan Sian Yei membawa sikap waspada, dia tidak menangkis lagi, melainkan dia hanya mengelakkan ke sana kemari, karena dia memang ingin melihat dulu, dempanker apa dia bisa mengatasi serangan Pai Cui Ong. Di waktu itu tampak setelah lewat enam jurus, di mana Pai Cui Ong enam kali gagal menyerang Yang Yan Sian Yei, barulah si Niekau menyadari, bahwa ilmu golok yang dipakai oleh lawannya adalah ilmu golok tujuh naga di mana golok itu menyambar dengan hebat dan beruntun. Dia pun segera menentukan dengan ilmu apa dia bisa menghadapi ilmu golok tujuh naga lawannya itu. Dengan diiringi bentakan yang nyaring, pedang si Niekau berputar-putar dan cepat sekali dia membalas menyerang, menangkis dan menyerbu bertubi-tubi kepada lawannya. Pai Cui Ong kaget melihat Kera bertempur si Niekau, karena dia meiat sekarang Niekau ini sudah mempergunakan ilmu pedang yang asing baginya, dia berseru tertahan dan melompat ke belakang. Tapi Yang Yan Sian Yei tidak mau melepaskannya begitu saja, karena dia sudah melompat dan menerjang lagi dengan kibasan pedangnya yang berantai. Pai Cui Ong berusaha mengelakkan sambaran pedang, goloknya menyambar ke pinggang si Niekau dengan jurus naga mengibaskan ekor. Niekau itu tertawa dingin. Hem, jurus butut seperti ini hendak diperlihatkan kepada ku kata si Niekau. Tia Niei akan membuka matamu yang dangkal itu. Setelah berkata begitu, Yang Yan Sian Niei memutar pedangnya, angin menderu-deru. Pai Cui Ong mengeluh. Aneh, dalam empat tahun setan gundul ini dapat memperoleh kemajuan yang demikian pesat berpikir Pai Cui Ong di dalam hatinya. Waktu itu Pai Cui Ong tidak bisa berpikir terlalu lama, karena dia harus mengelakkan setiap serangan si Niekau yang berantai menyambar ke dirinya. Malah, belakangan Pai Cui Ong terpaksa harus melompat menyingkir karena dia tidak dapat membendung lagi setiap serangan Yang Yan Sian Niei dengan goloknya. Tapi Yang Yan Sian Niei tidak mau membiarkan Pai Cui Ong bernapas. Dia tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun juga kepada lawannya, pedangnya telah meluncur semakin lama semakin cepat, dan setiap kali menyerang, pedang itu menyambar ke arah sasaran yang mematikan. Pai Cui Ong semakin terdesak, napasnya memburu, keringat telah banjir keluar. Mati-matian Pai Cui Ong mengerahkan tenaganya dia berusaha memberikan perlawanan. Dalam keadaan Pai Cui Ong terdesak hebat seperti itu, segera dia berusaha merubah Kera bertempurnya. Goloknya disilangkan di dadanya, mendadak saja tangan kirinya menimpukan balasan senjata rahasia. Senjata rahasia itu menyambar ke berbagai penjuru dan mengincar bagian yang mematikan di tubuh si Niekau. Yang Yan Sian Niei tidak tinggal diam. Dia memang kaget melihat menyambarnya senjata tahasia itu. Namun segera dia memutar pedangnya untuk menangkis. Sambil memutar pedangnya, dia melompat mundur. Waktu senjata rahasia yang ditimpukan oleh Pai Cui Ong menyambar ke arah si Niekau justeru dari jalan raya terdengar orang berkata, Sayang, sayang kemudian tampak sinar berkelebat, terdengar suara benturan berulang kali. Dan juga telah runtuhlah senjata-senjata rahasia itu. Rupanya ada seseorang yang melompat dan mempergunakan pedang untuk menangkis senjata rahasia tersebut, yang disampok runtuh semuanya. Pai Cui Ong membuka matanya lebar-lebar. Dia melihat seorang laki-laki kurus jangkung berdiri di situ dengan senyuman sinis. Orang itu mungkin berusia 40 tahun lebih. Mengapa harus bertempur mati-matian mengadu jiwa? Bukankah sayang belum lagi bertemu dengan si rase terbang kalian sudah harus buang jiwa tegur orang kurus jangkung itu? Pai Cui Ong terkejut, dia segera menegur. Siapa kau, tuan? Aku-aku manusia biasa. Aku si Yew dan bernama Kuan. Long. Oh-oh-oh-oh, kiranya Yew Kuan Long berseru Pai Cui Ong, sudah cukup lama aku mendengar nama tuan yang ternama. Hem, memang aku termasuk tokoh persilatan yang terkenal kata orang itu. Dan, kau sebetulnya belum sepantasnya bicara seperti itu, karena engkau tidak termasuk dalam tingkatanku. Setelah berkata angkuh seperti itu, tanpa memperdulikan wajah Pai Cui Ong yang berubah jadi merah padam karena gusar, dia sudah menoleh kepada Yang Yan Sianie, dia bilang. Titik dua dan kau niye kau gundul, apakah kau dengan memiliki kepandayan seperti itu masih ingin mencari si rasa terbang? Yang Yan Sianie mengawasi tajam sekali kepada orang si Yew tersebut. Hem, tidak perlu kau tanyakan hal itu karena adalah urusanku untuk menemui atau tidak si rasa terbang. Oh, jangan bicara ketus seperti itu kata Yew Kuan Long. Justeru aku ingin mendengar jawabanmu, niye kau gundul. Kalau memang kau ingin mencari si rasa terbang, maka aku yang akan menguji dulu kepandayanmu. Jika memadai maka kau boleh meneruskan tekatmu itu. Tapi kalau tidak memadai, sudah jelas dan pasti kau harus menggelinding pergi menyahuti Yew Kuan Long, dingin dan tawar. Yang Yan Sianie tidak bisa menahan kemarahan hatinya. Dengan diiringi bentakannya, tubuhnya melesat sangat cepat, di mana tampak pedangnya sudah meluncur menikam kepada Yew Kuan Long. Tapi orang si Yew tenang sekali. Dia menantikan sampai pedang niye kau itu sudah datang dekat, barulah dia mengibaskan pedangnya buat menangkis. Teranggak kedua pedang saling bentur. Namun luar biasa kesudahannya. Pedang si niye kau terpental. Malah terlepas dari cekalannya. Niye kau itu pun menjerit kaget, dia melompat mundur dengan wajah pucat. Sianie, ternyata kepandayanmu buruk sekali. Niye kau mengundul kata Yew Kuan Long dengan suara mengejek. Lebih baik kau menggelinding pergi sebelum dibinasakan oleh si rasa terbang. Bukankah sayang jika harus membuang jiwa percuma di tangan si rasa terbang? Yang yang si Anie terkejut sejenak, kemudian bisa menenangkan hatinya. Dengan diiringi bentakan penasaran, dia menerjang sambil menghantam dengan kedua tangannya. Namun Yew Kuan Long sudah melompat menyingkir. Jangan memaksa aku menurunkan tangan keras katanya. Dingin. Namun yang yang si Anie termasuk seorang niye kau yang keras hati. Dia penasaran sekali. Dia anggap tadi pedangnya tadi terlepas dari cekalannya, itulah disebabkan dia tidak berwaspada dan memandang remeh pada lawannya. Sekarang justru dia menghantam dengan sepenuh tenaga, memakai kedua kepalan tangannya. Diiringi bentakannya, dia menerjang lagi. Justru waktu itu Yew Kuan Long sudah mengibaskan pedangnya, menyilaukan mata. Kau terlalu memaksa katanya dingin. Berbareng dengan perkataannya itu, terdengar jeritan. Tubuh yang yang si Anie terhuyung ke belakang. Karena lima jari tangan kirinya tertabas putus oleh pedang Yew Kuan Long. Pai Cui Ong menyaksikan itu dengan muka pucat. Dia melihat pedang Yew Kuan Long berkelebat-kelebat menyilaukan mata, sampai dia sendiri tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia kaget waktu mengetahui lima jari tangan dari yang yang si Anie kena ditabas putus oleh pedang Yew Kuan Long begitu mudah. Bisa dibayangkan betapa tingginya kepandayan orang si Yew tersebut. Saat itu tampak orang si Yew tersebut sudah berdiri bertolak pinggang, malah pedangnya dilintangkan. Apakah kau juga ingin merasakan tajamnya pedangku? Tanya Yew Kuan Long sambil melirik kepada Pai Cui Ong. Pai Cui Ong tidak menyahuti, mukanya berubah merah padam karena gusar. Namun dia masih bisa menahan diri. Dia tidak menjadi kalap. Dia memutar tubuhnya untuk pergi. Dia tahu, lawannya lihai, jika dia melawan juga, berarti dia mencari penyakit. Sedangkan yang yang si Anie berdiri dengan muka pucat meringis. Dia bilang, aku akan ingat budi kebaikanmu ini setelah berkata begitu. Dia memutar tubuhnya, berlari untuk masuk ke dalam kota. Yew Kuan Long tertawa bergelak. Tampaknya dia puas. Dia memang tengah mencari nama. Karena itu, dia selalu akan mencari urusan dengan orang-orang yang dilihatnya memiliki ilmu silat. Dan memang kenyataan yang ada, dia memiliki kepandayan yang tinggi. Karena itu, belum pernah dia dipecundangi. Di waktu itu, perlahan-lahan dia memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, dia pun melangkah sambil tertawa terus, untuk masuk ke dalam kota. Memang di saat-saat seperti itu, rupanya kota Liyonghem Kuan memiliki suasana yang terlalu panas, karena di sana berkumpul orang-orang rimba persilatan dari berbagai kalangan. Peristiwa Pai Cui Ong dengan Yang Yan Sian Ye dan Yew Kuan Long, hanya sebagian dari peristiwa berdarah yang terjadi di situ. Karena waktu Pai Cui Ong tiba di rumah penginapan justeru dia mendengar dari pelayan baru saja terjadi pertempuran yang seru di situ dan telah menelan sembilan orang korban jiwa yang terbinasa dengan kera mengerikan. Siapa mereka yang bertempur di sini? Tanya Pai Cui Ong. Entahlah tau ayah aku tak tahu, kata si pelayan. Pai Cui Ong menghela nafas dia masuk ke dalam kamarnya. Dia merebahkan tubuhnya di pembaringan. Dia datang ke kota ini memang untuk mencari si Rase Terbang. Tujuannya adalah untuk meminta sesuatu barang dari si Rase Terbang kalau perlu bertempur dengan si Rase Terbang. Tapi terpikir olehnya tentang kepandayan Yew Kuan Long, hatinya mulai goyah. Si Rase Terbang terkenal sangat lihai, jarang ada orang Kang O yang bisa menghadapinya. Justeru menghadapi Yew Kuan Long saja dia tidak sanggup. Sekarang bagaimana dia harus menghadapi si Rase Terbang? Perlahan-lahan berkurang sedikit semangat Pai Cui Ong untuk menghadapi si Rase Terbang. Namun daya tarik barang yang berada di tangan si Rase Terbang demikian kuat, membuat dia akhirnya memutuskan untuk coba-coba menemui si Rase Terbang dan nanti melihat keadaan. Jika memang tidak memungkinkan dia menghadapi si Rase Terbang barulah dia akan membatalkan niatnya buat membentur si Rase Terbang. Tapi jika memang sekiranya dia melihat ada kesempatan, maka dia akan berusaha untuk merampas barang yang diinginkannya dari tangan si Rase Terbang. Siapakah si Rase Terbang itu? Si Rase Terbang baru muncul kurang lebih lima tahun belakangan ini, namanya cepat sekali terkenal, karena kepandayannya yang sangat tinggi. Dia pun dalam waktu hanya lima tahun sudah bisa menjegoi lima provinsi. Dengan kepandayannya boleh dibilang tidak ada orang yang bisa menandinginya, juga memang sulit sekali buat mencari si Rase Terbang. Jarang ada orang yang bisa melihat bagaimana wajah dan keadaan si Rase Terbang. Sekarang, justru si Rase Terbang dikabarkan telah memperoleh mustika yang langka. Mustika yang sangat berharga sekali. Mustika yang bisa membuat seseorang menjadi lihai tanpa tanding. Karena itu, banyak jago-jago yang penasaran ingin mencari si Rase Terbang waktu coba-coba merampas barang mustika itu dengan harapan mereka kelak bisa menjadi jago tanpa tanding jika berhasil memperoleh mustika itu. Justru akhir-akhir ini tersiar si Rase Terbang ingin mengadakan pertemuan di kota ini dengan beberapa orang tokoh rimba persilatan, karenanya juga berduyun-duyun orang rimba persilatan berdatangan ke kota ini. Itulah sebabnya, mengapa beberapa hari belakangan ini kota tersebut ramai luar biasa. Jago-jago dari berbagai pintu perguruan dan aliran telah membanjiri kota itu. Yeu Kuan Long memasuki rumah penginapan itu. Malam sudah larut. Keadaan tidak seramai sebelumnya. Mungkin sebagian telah masuk ke dalam kamar masing-masing. Sedangkan yang masih berada di ruang tersebut justru orang-orang yang tidak ke bagian kamar, sehingga terpaksa mereka beristirahat di ruang makan itu. Sambil mengasuh mereka pun menjaga hawa murni masing-masing, agar mereka besok bisa pulih kesegarannya. Rumah makan merangkap rumah penginapan yang lulung tersebut merupakan sebuah rumah penginapan yang paling besar di kota itu. Malam yang kian larut, angin yang berhembus dingin membuat orang membutuhkan arak untuk menghangatkan tubuh. Yeu Kuan Long mengambil tempat duduk. Dia datang di malam larut seperti ini, sehingga dia ke bagian tempat duduk, karena sebagian dari tamu sudah masuk kamar mereka untuk tidur. Dia memanggil pelayan, memesan lima kati arak dan lima kati daging. Juga beberapa bakpau. Dia kemudian makan perlahan-lahan sambil mengawasi sekelilingnya. Hem, cukup banyak orang berdatangan mencari si rase terbang, keramaian yang akan terjadi besok pasti meriah sekali. Hem, tapi mereka tampaknya bukan manusia-manusia dengan kepandayan yang tinggi, karena itu bukan mustahil kedatangan mereka cuma buat mengantarkan jiwa belaka berpikir begitu. Yeu Kuan Long mendengus sinis beberapa kali, dia mentertawakan kebodohan dari orang-orang itu, yang dilihatnya memiliki kepandayan biasa-biasa saja. Tidak dilihatnya, orang ternama. Angin malam semakin dingin. Dikala Yeu Kuan Long tengah meneguk araknya perlahan-lahan, terdengar di luar suara larinya kuda yang kemudian berhenti di depan rumah penginapan itu. Didengar dari derap kaki kuda, rupanya yang datang bukan satu orang. Hwasyo, rumah penginapan ini cukup pantas untuk kita terdengar suara wanita. Yeu Kuan Long mengerutkan alisnya, meliriknya ke pintu rumah penginapan. Tidak lama kemudian melangkah masuk empat orang. Terdengar suara keras, disusul dengan kata-katanya, ya, memang rumah penginapan ini cukup bersih. Tapi, aku si pendeta miskin ingin menang sal perut dulu. Aku lapar sekali. Tanda seru. Tampak keempat orang itu adalah Hwasyo berkepala botak dengan seorang niyekou, tosu dan seorang laki-laki bertubuh tinggi besar memakai baju merah. Melihat keempat orang itu, hati Yeu Kuan Long tercekat. Hemrom, simchiu sietok juga datang rupanya. Pikir Yeu Kuan Long. Si Hwasyo segera menghampiri meja kosong di aduduk senaknya. Tangannya menepuk meja. Keras sekali, sampai banyak orang-orang di ruang itu menoleh dan memandang tidak senang padanya, karena Hwasyo itu cuma menimbulkan keributan belaka di malam selarut itu. Pelayan. Cepat kau kemari panggil si Hwasyo. Tiga orang kawan si Hwasyo telah mengambil tempat duduk mereka, terdengar ha-ha-hihi tertawa mereka, ramai percakapan mereka. Tampaknya mereka tidak memandang sebelah metu, terhadap orang-orang yang berkumpul di situ. Seorang pelayan yang melihat tamu-tamunya ini tentu empat manusia luar biasa, tidak berani berlaku ayal. Metaka tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi dan galak-galak, karena muka mereka angker-angker. Segera pelayan itu menghampiri dengan sikap hormat dan tertawa-tawa. Apa yang si Hwasyo perlukan? Kami memiliki makanan yang lezat-lezat dan arak terkenal dari saw ciu atau han ciu. Kata pelayan itu. Jangan rawal, ayo sediakan apa yang lezat-lezat bentak si Hwasyo galak. Baik. Baik Taisu. Pasti lezat-lezat dan akan menyenangkan hati Taisu. Kata pelayan itu sambil tertawa-tawa, dia pun segera berlalu untuk mempersiapkan santapan keempat orang tamu yang galak-galak ini. Si Hwasyo mengawasi sekelilingnya dia menyapu semua orang dengan sinar metu yang tajam. Sampat akhirnya dia melihat Yew Kwanlong, yang tengah menunduk dalam-dalam dan memakan dagingnya. Ih, bukankah itu orang si Yew berseru si pendeta berkepala botak itu? Tiga orang kawannya menoleh Yew Kwanlong, kemudian terdengar si Niekou bilang tidak salah. Memang dia? Hahaha, kura-kura seperti dia mana bisa merindukan bulan dan hendak mendapatkan angsa kata si Tosu dengan suara dingin mengejek. Hati Yew Kwanlong jadi panas. Dia mengawasi keempat orang itu. Dia bilang, uruslah urusan kalian janganlah usil. Dengan urusanku katanya dingin. Hahaha, dia marah, berseru laki-laki berbaju merah. Luar biasa. Berani sekali. Hai, Hweshyo, apakah berdiam diri saja dimarahi orang? Si Hweshyo juga tertawa. Kim Eng Hweshyo tak pernah membiarkan orang memarahi diri lolap menyahuti si Hweshyo. Dia tertawa, tetapi suaranya justru menunjukkan dia marah sekali. Malah Hweshyo ini, yang tidak lain dari Kim Eng Hweshyo, telah bangun dari duduknya. Tiga orang kawannya itu adalah saudara angkatnya yaitu si Niekow yang bergelar Lian Hoa Biaw Nie, si Tosu dengan gelaran Hiang Kong Tosu, lalu si Hancu, orang berbaju merah itu bernama Likong Wang. Mereka berempat memang sudah saling angkat saudara, tapi anehnya, mereka justru tidak memakai sebutan Toako, Jieko atau Samko. Justru mereka menyebut diri mereka seadanya, dengan sebutan si Hweshyo, si Tosu, si Niekow atau si Hancu si laki-laki. Karena mereka berempat sering bertindak sewenang-wenang, telengas dan juga kejam hatinya, melakukan berbagai kejahatan. Dan keempat kakak beradik angkat ini di gelari Sin Chiu Sietok. Yew Kuan Long pun tampaknya tidak takut berurusan dengan Sin Chiu Sietok. Walaupun dia tahu, tidak mudah berurusan dengan keempat orang ini. Namun dia pun tidak mau dihina mereka. Justru baru kali ini dia bertemu muka langsung, berarti dia pun bisa menguji apakah memang benar. Keempat orang itu memiliki kepandayan yang tinggi. Selama ini dia cuma mengetahui, pernah mendengar dan bertemu, tapi tidak langsung bentruk. Si Hweshyo, Kim Eng Hweshyo, sudah menghampiri meja Yew Kuan Long. Apa yang kau bilang tadi tegur Kim Eng Hweshyo dingin? Orang Si Yew, coba kau ulangi lagi agar lolap bisa mendengar jelas yang kau katakan tadi. Yew Kuan Long membawa sikap tenang. Dengan suara tawar dia berkata, kamu berempat dengan aku si orang Si Yew seperti sungai dengan sumur yang tidak pernah bertemu. Mengapa kalian harus usil dengan urusanku? Uruslah urusan kalian. Kim Eng Hweshyo tertawa bergelak. Bagus. Bagus. Sungguh perbuatan seorang gagah. Kau berani sekali, orang Si Yew, pantas untuk selamat. Sambil berkata begitu, Si Hweshyo sudah menepuk permukaan meja, dia bukan menepuk biasa, justru dia menepuk dengan mengerahkan lewekangnya, karena itu, dia membuat poci arak terpental ke atas. Waktu sampai di atas, akan turun lagi, poci itu ditiup oleh Si Hweshyo, sehingga poci itu miring, dan mengalirlah arak keluar dari mulut poci itu. Yew Kuan Lang terkejut melihat lewekang Kim Eng Hweshyo yang memang mengagumkan ini. Tapi dia membawa sikap tenang, tidak diperlihatkan di wajahnya perasaan itu. Dia mengulurkan cawan di tangannya buat menerima arak yang mengucur itu. Arak masuk ke dalam cawan. Namun, poci itu terus juga meluncurkan araknya, deras sekali. Sedangkan cawan itu berukuran tidak terlalu besar. Jika diisi penuh, niscaya akan lubar. Namun, Yew Kuan Lang tidak menarik pulang cawannya, tetap saja dia membiarkan cawannya itu menerima arak. Yang aneh, arak itu mengisi cawan sampai penuh, mengisi terus, dan arak itu seperti tercetak, mumbul semakin tinggi melewati tepi mulut cawan, namun tidak tumpah, sedangkan arak masih meluncur mengalir terus. Bagus berseru Kim Eng Hoa Shio, yang tidak urung jadi kagum melihat luwekang Yew Kuan Long. Sedangkan Yew Kuan Long sudah mengempos semangatnya, arak di cawannya seketika mengalir seperti air mancur, masuk ke dalam mulutnya sampai cawan itu kering. Itulah pengiriman arak yang disenjatai luwekang yang tinggi sekali, tanpa memiliki luwekang yang mahir. Jangan harap bisa melakukan seperti yang diperlihatkan Yew Kuan Long. Tenang sekali Yew Kuan Long meletakkan cawannya. Tangannya dikibaskan. Poci itu meluncur turun perlahan-lahan seperti tergantung kemudian tiba di meja tanpa terbanting. Bagus berseru Kim Eng Hoa Shio yang memuji pula. Kau memang cukup berharga untuk main-main dengan lolap. Yew Kuan Long melirik dingin dan mengejek. Keledai gundul, lebih baik kau urus dirimu sendiri. Pergilah makan, bukankah tadi kau ribut perutmu yang seperti perut babi itu sudah lapar dan menagih untuk diisi. Orang-orang yang masih berada di ruang itu jadi tertarik. Mereka mengawasi, karena mereka tahu akan terjadi keramaian di ruang itu. Kim Eng Hoa Shio tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, jari telunjuknya tertekuk. Setikan juga dia ingin menggaet metu Yew Kuan Long. Yang diserang justru memiringkan kepalanya sedikit. Loloslah diadari ancaman tangan si pendeta. Itulah gebrakan yang terjadi dalam beberapa detik saja, namun justru merupakan pertunjukan yang jarang bisa dilakukan oleh jago-jago biasa. Malah, saking cepatnya hal itu berlangsung, banyak orang-orang yang berkumpul di tempat itu yang tidak bisa menyaksikan bagaimana kera bergerak tangan Kim Eng Hoa Shio maupun juga bagaimana kera Yew Kuan Long mengelakkan serangan tersebut. Kim Eng Hoa Shio semakin penasaran. Terlebih lagi dia mendengar tertawa, si Niekou Tosu dan Han Chu, yang seakan menertawakan dia, membuat Kim Eng Hoa Shio jadi gusar tidak kepalang. Dia mendengus, kemudian dah membentak, rasakan ini tangan kanannya meluncur dari atas ke arah. Batok kepala Yew Kuan Elong. Kelima jari tangannya terpentang, rupanya Kim Eng Hoa Shio hendak menambok pecah kepala Yew Kuan Long. Yew Kuan Long mendengus dingin. Dia sama sekali tidak berusaha mengelak dari tempat duduknya, malah dia pun tidak bergerak sedikitpun untuk berkelit dari telapak tangan yang mengandung maut. Dia cuma mempergunakan sikut tangannya untuk menyikut tulang iga di ketiak si pendeta. Ancaman sikut Yew Kuan Long merupakan bagian yang paling lemah di anggota tubuh manusia, kalau memang ketiak si pendeta bisa disikutnya, niscaya si pendeta akan menemui ajalnya seketika atau sedikitnya terluka parah. Karena itu, walaupun Yew Kuan Long tidak memengelakkan telapak tangan Kim Eng Hoa Shio namun tetap saja pendeta terpaksa harus menarik tangannya membatal santabokannya itu, karena dia harus menyelamatkan dirinya dari sikut tangan Yew Kuan Long. Yew Kuan Long tertawa dingin. Masih mau coba tanyanya dengan suara dingin. Tentu saja si pendeta tidak mau sudah sampai di situ saja. Dengan muka merah padam dia bilang, Bagus! Kau terimalah ini dan beruntun tangannya menyambar ke arah leher dan pinggang Yew Kuan Long. Yew Kuan Long terpaksa harus melompat dari tempat duduknya, karena dia tidak bisa berdiam diri terus, serangan Kim Eng Hoa Shio hebat sekali dan bisa mematikan. Tubuhnya melesat ke atas, kedua tangannya menangkis, kakinya balas menyerah ke arah bagian yang mematikan. Di waktu itu, tampak tangan Kim Eng Hoa Shio dengan Yew Kuan Long saling bentur. Keras benturan itu. Mereka memiliki kepandayan yang berimbang, malah, Kim Eng Hoa Shio telah menyerang lagi berantai tiga kali, yang memaksa Yew Kuan Long harus melayani terus. Si Niekow melihat si pendeta tidak bisa merubuhkan Yew Kuan Long, telah berseru, payah. Sungguh memalukan. Mengapa si pendeta jadi demikian tidak punya guna? Biasanya si Hoa Shio hebat sekali. Hihihi. Si Hoa Shio mendengar rocehan si Niekow, bukan kepala gusar dan penasorannya. Justeru Yew Kuan Long mendengar rocehan si Niekow, segera dia menyahuti, ya, memang si keledai gundul ini hendak penggebuk. Kau lihatlah, aku akan memberi hajaran padanya. Menutup kata-katanya itu, segera Yew Kuan Long tersebut telah menghantam beruntun lima kali, mendesak Kim Eng Hoa Shio. Tangannya berkelebat ke sana kemari dengan cepat seperti sambaran kilat. Dia pun tidak merubah kera bertempurnya. Angin berkesiuran kuat sekali, menunjukkan orang Si Yew itu sudah mengerahkan wakangnya. Saat-saat seperti itu mengejutkan Kim Eng Hoa Shio, di dalam hatinya dia berpikir, tidak aku sangka dia memang memiliki nama tidak kosong, kepandainya memang cukup tangguh. Dia pun tidak bisa berpikir terlalu lama, dia harus menyambut serangan itu, kemudian balas menyerang. Dalam waktu sejenak saja, mereka sudah melewati 30 jurus lebih. Waktu itu si pendeta perlahan-lahan terdesak jatuh di bawah angin. Si Niekow, dan Hoa Biao Niye, mengerutkan alisnya. Sekarang Lian Hoa Biao Niye tidak bergurau lagi, dia sudah melihatnya Kim Eng Hoa Shio memang jatuh di bawah angin. Maka dia pun memperhatikan sungguh-sungguh. Hoa Shio, mundurlah kau. Akhirnya Lian Hoa Biao Niye berseru nyaring, sambil tubuhnya melesat ke tengah gelanggang. Waktu itu Kim Eng Hoa Shio merasa terdesak sekali, sampai untuk napas pun sulit. Sekarang si Niekow meminta dia mundur, walaupun dia agak malu, tidak urung, dia melompat juga untuk menyingkir. Yew Kuan Long sebetulnya tidak mau melepaskan si pendeta, namun dia diserang hebat oleh Lian Hoa Biao Niye, terpaksa dia melayani si Niekow dan membiarkan si Hwesio menyingkir. Lian Hoa Biao Niye walaupun terhitung sebagai adik keempat, yang paling kecil, poh kepandainya yang paling tinggi, dengan kecerdasannya yang lebih dari tiga orang saudara angkatnya. Sekarang mengetahui Yew Kuan Long Liye Hai, dia pun menyerang penuh perhitungan. Waktu itu setiap serangan dari Lian Hoa Biao Niye mengincar bagian yang berbahaya dan mematikan di tubuh Yew. Kuan Long, memaksa Yew Kuan Long pun harus memusatkan perhatiannya kepada Niekow itu. Si Hancur dan si Tosu tampaknya sudah tidak sabar. Mereka melompat, kemudian menyerang juga kepada Yew Kuan Long. Manusia-manusia tidak punya guna dan tidak tahu malu mengejek Yew Kuan Long. Si Tosu sambil menyerang dergan pedangnya, sudah menyahuti, kami justru biasa maju berempat. Musuh kami hanya seorang atau seribu, tetap saja kami harus maju berempat. Karena itu, kalau benar-benar kau memiliki kepandaian, kau hadapilah. Girang Kim Eng Hoa Shio, karena melihat tiga orang saudara angkatnya sudah maju semua. Dia pun menyerbu lagi. Sekarang Yew Kuan Long dikeroyok empat. Dia menjadi terdesak. Memang kepandainya berada di atas sedikit dari Huo Shio itu, sekarang dikeroyok berempat, tentu saja cepat jatuh di bawah angin berulang kali dia harus menyelamatkan dirinya. Dia mati-matian mengsempos semangatnya untuk mengadakan perlawanan. Lian Hoa Biaw Nye yang penasaran karena tadi Kim Eng Hoa Shio jatuh di bawah angin oleh desakan Yew Kuan Long, sekarang mendesak hebat dan gencar kepada orang Shiyue itu. Yew Kuan Long semakin terdesak, akhirnya dia berpikir, keparat Sin Chiu Shietok ini, mereka mencurang. Hem, kelak jika aku memiliki kesempatan tentu akan membasmi mereka. Sekarang jika aku menyingkir bukan berarti aku takut pada mereka. Bukankah singa melarikan diri dari jerat pemburu bukan berarti singa itu takut. Lebih baik sekarang aku menyingkir dulu. Karena berpikir begitu, Yew Kuan Long berseru nyaring, tangannya bergerak sebat, di mana pedangnya diputar. Waktu lawan-lawannya membuka lowongan, melompat mundur, segera dia menerjang untuk menerobos ke pintu dan melompat keluar. Kau mau lari ke mana, binatang hina-hina, teriak Kim Eng Hoa Shio, yang hendak mengejar. Tunggu dulu, Hoa Shio. Jangan kejar mencegah si Nieko. Biarkan dia sifat ekornya. Bukankah tidak ada bagusnya mengejar seekor anjing yang hina? Si pendepta mendengus, tapi dia menuruti permintaan si Nieko, dia tidak mengejar. Mereka kembali ke meja untuk bersantap lagi. Suara mereka keras sekali, sebentar-sebentar terdengar tertawa mereka, karena tampaknya mereka senang sekali. Mereka membicarakan kemenangan yang baru saja mereka peroleh dari orang Shio itu. Beberapa orang pelayan segera merapikan kembali meja kursi yang tadi terbalik. Mereka tidak berani menggerutu, karena takut kena tangan orang-orang galak ini. Juster waktu para pelayan tengah merapikan meja dan kursi, telah muncul di atas anak tangga seseorang. Dialah Pai Cui Ong. Dia mendengar suara ribut-ribut di ruang makan. Dia memang tak bisa tidur. Karena itu dia keluar untuk melihatnya. Justeru dia muncul pertempuran telah usai. Kim Eng Hwas Hio melihat munculnya Pai Cui Ong. Dia mendengus mau gejek. Hayan Jing buduk, mengapa harus nindik-nindik mengintip seperti itu? Keluar saja kalau memang ingin melihat. Jangan seperti seekor tikus yang mau mencuri. Bukan main marahnya Pai Cui Ong. Dia baru muncul sudah disemprot seperti itu oleh si Hwas Hio. Dia memang tidak. Kenal Sin Ciu Si Aetok. Karena itu dia segera melompat turun. Gesit dan ringan sekali tubuhnya hinggap di lantai. Oh 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 oh. Rupanya kau punya kepandayan juga sedikit mengejekim Eng Hwas Hio melihat Pai Cui Ong bisa melompat turun dari ketinggian seperti itu. Pai Cui Ong tidak bicara sepatah perkataan pun juga. Dia menghampiri dan tahu-tahu tangannya melayang akan menempeleng si Hwas Hio. Hal ini tiba-tiba sekali dan tidak disangka oleh si pendeta. Tapi dia lihai, dia mana mau membiarkan kepalanya ditampar oleh telapak tangan Pai Cui Ong. Segera dia mengelak. Merupakan kutu busuk yang tidak bisa dimainkan, dan harus dibuang ke tong sampah. Mendidih darah Pai Cui Ong. Aku Pai Cui Ong, aku bertindak apa yang selalu kupikir. Kau tidak perlu banyak bicara lagi. Mari kita bertanding seribu jurus untuk melihat, siapa yang tinggi dan siapa yang akan jadi pecundang sambil berkata begitu Pai Cui Ong tidak berdiam diri, karena dia sudah gencar sekali beruntun menghantam kepada Kim Eng Hwas Hio. Malah, beberapa jurus telah dilewatkan, dia pun menghunus goloknya, yang menabas dan membacok gencar bukan main. Kim Eng Hwas Hio menyahuti mengejek, justeru lolap tidak pernah mendengar nama itu, huuuu, sayang. Justeru lolap jadi tidak berselera untuk main-main dengan manusia tidak punya harga seperti kau sambil berkata begitu tiba-tiba tangan Kim Eng Hwas Hio menyambar berulang kali ke arah dada, perut dan leher Pai Cui Ong. Pai Cui Ong kaget, dia sekarang melihat Kim Eng Hwas Hio bukan pendepas mebarangan. Kepandainya tinggi, tangannya liahai dan telengas. Namun sudah terlambat, karena tahu-tahu goloknya kena dijepit oleh ibu jari dan telunjuk si pendepta. Malah belum lagi Pai Cui Ong mengetahui sesuatu apa, goloknya sudah pindah tangan kena direbut si pendepta dan tangan kanan si pendepta justeru masuk menahan tam tepat dadanya. Pai Cui Ong terpental sambil menjerit dan tubuhnya terbanting di lantai. Memuntahkan darah segar. Untuk sejenak lamanya Pai Cui Ong tidak bisa merangkak bangun. Kim Eng Hwas Hio tertawa dingin. Sedangkan si Niekou, Tosu dan Hyo Chu sudah bertepuk tangan memuji si Hwas Hio. Kim Eng Hwas Hio menghampiri, telengas sekali golok itu ditikamkan ke paha kanan Pai Cui Ong. Pai Cui Ong menjerit lagi, saking kesakitan dia pingsan. Waktu Pai Cui Ong tersadar dari pingsannya, dia melihat Kim Eng Hwas Hio berempat tengah makan minum dengan gembira, tertawa mereka terburai-burai. Hem, sudah siuman, kau mengejek Kim Eng Hwas Hio. Tanpa bilang apa-apa. Pai Cui Ong berusaha merangkak bangun. Kemudian tersok-sok dia pergi keluar untuk meninggalkan rumah penginapan itu. Harapannya habis. Menghadapi keempat orang itu saja dia tidak sanggup. Dia rubuh hanya di tangan Kim Eng Hwas Hio. Belum lagi kalau si Niekou, Tosu dan si Hanchu, ketiga teman si Hwas Hio turun tangan berarti tidak akan mati konyol. Dan bagaimana mungkin dia bisa bermimpi untuk memperoleh mustika dari tangan si Rase terbang. Kandas harapannya, dia pun bermaksud meninggalkan tempat itu, karena dia sudah terluka di dalam tubuh yang hebat sekali akibat gempuran kepalan tangan Kim Eng Hwas Hio. Pai Cui Ong jadi hilang selera untuk sekedar menyaksikan keramaian di hari esok, karena dia sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk menyaksikan apapun, sebab dia hanya memikirkan bagaimana menyembuhkan luka di dalam tubuhnya, sampai untuk menanyakan gelaran si pendeta, agar kelak dia bisa mencarinya untuk balas dendam. Dia tidak berani melakukannya. Sebab, kalau dia ruwel, tentu dia akan disiksa dan dihajar Kim Eng Hwas Hio. Itulah sebabnya, mengapa justru Pai Cui Ong merangkak keluar meninggalkan rumah penginapan itu tanpa mengucapkan sepatah katapun juga. Dia pergi dengan harapannya yang kandas. Hwas Hio itu bersama tiga orang temannya tertawa-tawa, mereka tidak merintangi. Kim Eng Hwas Hio puas dapat melukai hebat Pai Cui Ong, sedikitnya bisa menghibur hatinya yang tadi bergusar hebat pada Yew Kuan Long. Pelayan, kemari kau panggil Kim Eng Hwas Hio akhirnya. Pelayan itu tidak berayal menghampiri dengan sikap menghormat dan takut-takut dia menanyakan apakah si Hwas Hio ingin tambah arak dan makanan. Apakah orang itu menginap di sini tanya Kim Eng Hwas Hio, menunjuk kepada Pai Cui Ong yang tengah pergi menghilang di kegelapan malam di luar rumah penginapan. Pelayan itu mengangguk. Benar Taisu. Jadi kamarnya sekarang kosong, karena dia telah pergi, bukan. Pelayan itu mengangguk lagi. Benar tidak bentak Kim Eng Hwas Hio karena dia tidak mendengar jawaban pelayan itu. B. Benar Taisu. Bagus. Sekarang bersihkan kamar itu. Kami yang ingin memakai kamarnya. Baik, baik Taisu. Si Nikou berempat tertawa bergelak-gelak melihat si pelayan lari tersipu-sipu akan membersihkan kamar yang tadi dipakai Pai Cui Ong. O-o-o-o-dewi-kazeta-a-o-o-o-o-o-o. Malam semakin larut. Angin berhembus cukup dingin menggigilkan tubuh. Tapi, malam itu di kota Leonghen Kwan justru tidak pernah tenang, karena memang peristiwa telah terjadi. Seperti pada waktu itu, walaupun malam telah demikian larut, namun di jalan raya yang sepi, tampak berjalan perlahan-lahan seorang Hwas Hio yang sudah lanjut usia. Kurus dan jenggotnya yang sudah memutih terjuntai turun sampai ke dadanya. Di samping pendekta tua itu, berjalan seorang anak lelaki berusia 9 tahun. Wajahnya cakep, pakaiannya kotor, tapi itulah pakaian yang cukup baik. Siapakah mereka? Tentu para pembaca sudah dapat menduganya. Benar. Mereka tidak lain dari lipat Hwas Hio dengan si Mesum. Mereka baru saja tiba di kota Leonghen Kwan tersebut, justru si Hwas Hio selalu memberitahukan pada si Mesum bahwa ia memiliki urusan penting di kota ini. Melihat keadaan kota yang telah sepi, hanya tampak di rumah makan maupun di rumah penginapan yang tetap ramai, si Mesum tampak heran. Suhu, tampaknya di kota ini terdapat banyak sekali orang-orang kangau tanya si Mesum sambil menoleh mengawasi gurunya. Lipat Hwas Hio mengangguk. Ya, memang selama beberapa hari belakangan ini kota Leonghen Kwan selalu akan ramai dikunjungi orang-orang rimba persilatan. Tanda petik. Kenapa begitu, Suhu? Karena mereka mengharapkan sesuatu mengharapkan sesuatu? Ya, justru mereka mengincar sesuatu apakah yang sesuatu itu, Suhu sebuah mustika. Mustika? Mustika apa itu Suhu? Sebatang pedang mustika menjelaskan Lipat Hwas Hio. Apakah kedatangan kita kemaripun memiliki hubungan dengan mustika itu Suhu? Si Guru mengangguk. Benar, Mesum menyaui Lipat Hwas Hio. Justru Lola pun ingin merampas pedang itu. Merampas? Apakah pedang itu jadi rebutan? Ya, siapa yang memiliki kepandayan tinggi, dialah yang berhak memiliki mustika itu. Sekarang mustika itu berada di mana di tangan seseorang. Lihai kah dia, Suhu? Kepandayannya sangat tinggi, itu menurut kabar yang ku dengar selama ini. Lola belum lagi membuktikannya. Jika memang nanti bertemu, mungkin kami akan mengadu kepandayan. Dan di waktu itulah Lola baru bisa mengatakan, apakah kepandayan orang itu tinggi atau memang hanya memiliki nama kosong belaka. Si Mesum mengerutkan alisnya. Siapakah sebenarnya orang itu, Suhu si Rase Terbang? Rase Terbang? Aneh sekali gelarannya. Ya dia baru-baru ini telah menguasai dan menjagoi lima provinsi. Dan itu memang sesuatu yang mengagumkan karena dengan bisa menjagoi lima provinsi berarti orang itu tidak boleh diremahkan, sedikitnya dia memiliki kepandayan yang boleh diandalkannya. Karena kalau memang nanti sudah bertemu, Lola akan turun tangan tidak tanggung-tanggung, walau bagaimana mustika itu harus jatuh di tangan Lola setelah berkata begitu, si pendeta tampak tersenyum. Rupanya dia demikian yakin pasti berhasil merampas pedang mustika itu. Si Rase Terbang tinggal di mana Suhu? Menurut kabar yang lolap dengar dia akan datang juga di kota ini, entah dia sudah datang atau memang belum, tapi besok dia akan berunding dengan para tokoh rimba persilatan yang sengaja diundangnya, tentu dia malam ini sudah sampai di kota ini. Apakah Suhu akan bertindak malam ini? Ya, kalau memang kita berhasil mencari tempat kediamannya, maka malam ini juga lolap harus bertindak. Mereka melangkah lagi, sambil bercakap-cakap terus. Hari semakin larut malam, hawa udara juga dingin sekali. Si Mesum menggigil. Dingin tanya Liput Hwas Hiyo melihat muridnya menggigil seperti itu. Sedikit, Suhu. Tahan dulu, kita harus menyelidikinya malam ini juga di mana tempat berdiam si Rase Terbang. Kalau besok tokoh-tokoh rimba persilatan sudah berkumpul, tentu lebih sulit buat merampas mustika itu. Ya Suhu. Bisa untuk bertahan, bukan bisa Suhu, hanya dingin sedikit. Bagus. Kau memang murid yang baik. Kaulah harapanku satu-satunya yang bisa mengangkat nama besarku. Si Mesum diam saja. Dia melihat gurunya sudah memiliki mustika, yaitu kuda-kudaanku malah hijau, yang merupakan mustika sangat berharga, karena mengandung rahasia tempat penyimpanan catatan mit yang cie, ilmu yang luar biasa. Tapi burunya, tampaknya belum puas dengan apa yang telah dimilikinya, dia masih juga hendak memampas sebatang pedang mustika. Rupanya Liput Hoshio bisa membaca jalan pikiran muridnya, dia memperdengarkan tertawa perlahan dalam kesunyian malah memecahkan keheningan di antara mereka. Mesum, tentu kau menyangka lolap seorang yang rakus dan tidak kenal puas. Perlu kau ketahui, pedang mustika itu akan besar manfaatnya kalau disatu padukan dengan ilmu yet yang cie, berarti lolap benar-benar bisa menjadi jago tanpa tanding lagi, jika bisa memiliki kedua macam mustika itu. Waktu itu mereka tiba di depan rumah penginapan yang lulau. Liput Hoshio mengajak muridnya berhenti sejenak. Dia melihat inilah rumah penginapan terbesar di kota itu. Juga di dalam rumah penginapan masih berkumpul banyak orang kangowi yang teiyah mengobrol. Mungkin si rase terbang menginap di rumah penginapan ini. Tampaknya rumah penginapan ini yang terbesar, tidak mungkin si rase terbang menginap di rumah penginapan yang kecil dan buruk. Mesum, mari kita melihat ke dalam. Si mesum mengiakan. Mereka masuk ke dalam rumah penginapan. Beberapa orang pelayan tampak sudah tidur nyenyak di sudut-sudut ruangan, karena mereka letih sekali sepanjang hari melayani tamu-tamu. Tamu-tamu yang masih berada di ruang itu menoleh dan mengawasi si pendeta dengan tatapan sekilas saja, kemudian mereka asik dengan obrolan mereka. Seorang pelayan yang belum tidur, yang tampaknya mengantuk sekali, memapak tamu yang muncul di larut malam ini. Taisu, kalian mau minum araktanya si pelayan, sikapnya tetap hormat. Liput Hwasio menggeleng. Tidak, sediakan saja air teh harum. Pesan si pendeta. Dia memilih tempat, mengajak si mesum duduk menantikan pesanan mereka. Tidak lama kemudian si pelayan datang. Dia meletakkan dua poci teh. Tunggu dulu cegah Liput Hwasio waktu melihat si pelayan hendak berlalu. Apakah Taisu ingin makanannya? Tanya si pelayan sambil menahan langkah kakinya. Bukan. Kemari kau panggil si pendeta. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan lempengan uang, yang mungkin seberat 10 til. Diletakkannya uang itu di permukaan meja. Kau mau uang itu tanya Liput Hwasio sambil menunjuk uang yang diletakkannya di permukaan meja tersebut. Pelayan itu yang semula mengantuk dan matanya sipit sekali, ketika melihat uang itu, jadi membeliakan matanya. Dia seperti disiram sega yung air jadi segar bukan main. Taisu, mungkin Taisu bergurau kata pelayan itu ragu-ragu. Liput Hwasio tersenyum. Kau belum menjawab pertanyaan lolap kata Liput Hwasio. Apakah kau mau uang itu? Pelayan itu menganggak. Tentu saja mau Taisu. Uang itu akan menjadi milikmu, kalau kau mau memberikan keterangan kepadaku. Keterangan apa, Taisu? Tentang seseorang. Siapa yang Taisu cari tanya si pelayan tidak sabar dan matanya berulang kali melirik uang logam itu. Si pendeta tersenyum. Orang itu bergelar si rase terbang. Apakah di rumah penginapan ini ada orang yang kemaksudkan itu? Pelayan itu terbeliak matanya semakin lebar. Dia mengawasi si pendeta. Hari ini banyak sekali orang yang menanyakan tentang si rase terbang itu kata si pelayan setelah melirik kiri dan kanan, untuk mengetahui apakah ada orang yang tengah mendengarkan pembicaraan mereka. Hem, itu bukan soal yang ku tanyakan. Tapi yang ingin ku dengar jawabanmu ialah ada atau tidak si rase terbang di rumah penginapan ini. Pelayan itu mengangguk. Ada. Tanda petik. Dimana? Tunggu dulu, Taisu, si rase terbang galak sekali. Tadi saja sembilan orang tak berferhasil merubuhkan Oya, malah sembilan orang itu yang sudah babak belur dihajarnya. Dia galak sekali. Kami saja tidak boleh salah bicara, sekali salah bicara, maka kami akan dihajarnya. Di kamar mana desaksi pendeta tidak sabar. Ingat Taisu, kalau memang tidak terlalu penting, lebih baik tidak usah menemui si rase terbang. Si pendeta tersenyum melihat pelayan itu menghawatirkan keselamatannya. Memang sebagai pendeta tua dimatasi pelayan, apa yang bisa dilakukan liput hosio. Kau mau tidak uang itu tegurnya. Pelayan itu mengangguk segera. Tentu saja mau, Taisu. Kalau memang kau menginginkan uang itu, Ayo cepat sebutkan si rase terbang menempat di kamar yang mana. Dia-dia di kamar utama sebelah timur. Baik, ambillah uang itu kata si pendeta. Pelayan itu tidak buang waktu lagi segera meraih, mengambil uang tersebut dan mengucapkan terima kasih, karena dia ketubruk rejeki. Liput hosio mengawasi beberapa saat si mesum, tampaknya ada sesuatu yang hendak dikatakannya. Si mesum juga mengawasi gurunya. Sampai akhirnya karena tidak sabar gurunya masih berdiam diri, akhirnya si mesum telah bertanya, apakah suhu akan bertindak sekarang? Si pendeta mengangguk. Mesum, karena kau belum memiliki kepandayan apa-apa lebih baik kau berdiam di sini dulu, agar aku bisa bekerja lebih baik. Nanti setelah urusanku dengan si rase terbang beres, waktu itu aku akan menjemputmu ke sini. Si mesum mengangguk. Baik suhu, memang lebih baik tecu menunggu di sini saja kata si mesum. Ya, tapi ingat, kau tidak boleh pergi ke mana-mana. Ya suhu. Suhu tidak usah khawatir. Si pendeta bangkit perlahan-lahan dari duduknya. Dia kemudian menaiki undakan anak tangga. Dia pergi ke ruang di lantai dua. Di sanalah letak kamar utama di sebelah timur. Waktu sampai detai kamar utama di sebelah timur. Liput hosio melihat kamar itu merupakan sebuah kamar yang teratur mewah dan bagus sekali. Tentu saja setiap tamu yang hendak bermalam dengan mengambil kamar utama seperti itu harus berani membayar tinggi harga sewanya. Perlahan-lahan liput hosio menghampiri pintu, dia mengetuknya dua kali. Tidak terdengar jawaban. Kembali liput hosio mengetuk daun pintu lebih keras. Tetap sunyi. Tidak terdengar jawaban dari dalam. Liput hosio mengerutkan alisnya, dia mengetuk lebih keras, malah disusuli dengan panggilannya, rase terbang. Liput hosio si pendeta miskin, ingin meminta pengajaran dari kau. Keluarlah. Baru saja liput hosio berkata sampai di situ, justru dan dalam terdengar tertawa yang nyaring. Menyeramkan sekali nada suara itu. Kukira siapa, tidak taunya liput hosio yang terhormat dan mulia menyusul dengan suara itu daun pintu terbuka, tampak yang membukakan pintu itu adalah seorang laki takki bertubuh tinggi tegap, tapi mukanya tak bisa dilihat, karena dia mengenakan topeng merah yang menutupi seluruh mukanya. Hanya biji matanya saja yang terlihat menecilak-cilak dari kedua lubang topeng itu. Apakah lolat tidak mengganggu tanya liput hosio kemudian sambil tersenyum? Tentu saja tidak. Dengan taisu mau datang kemari, sio te sangat bersyukur. Silahkan masuk. Tanpa sungkan-sungkan, tampak liput hosio melangkah masuk kamar itu. Sebuah kamar yang besar dan mewah. Duduklah taisu kata orang bertopeng itu. Jadi, cuan yang bergelar si rase terbang tanya liput hosio, waktu orang bertopeng itu akan mengambil tempat duduk di kursi lainnya. Orang bertopeng itu mengangguk. Tidak salah, taisu. Itulah gelaran siau te yang rendah kata orang bertopeng tersebut. Tentunya kedatangan taisu membawa suatu persoalan untuk kita rundingkan bersama. Liput hosio mengawasi orang bertopeng itu, kemudian dia menghela nafas. Mengapa tuan tidak mau berterang membuka topeng itu? Bukankah bicara dengan kera demikian tidak mengembirakan tanya si pendeta yang belum lagi mau mengemukan persoalannya. Orang bertopeng itu tertawa. Suara tertawanya terdengar panjang sekali. Sudah lima tahun siya wu te tidak pernah membuka topeng ini selain untuk makan atau minum menjelaskan si rase terbang. Karena itu, maafkanlah, karena memang ini sudah menjadi kebiasaan siya wu te, tidak dapat siya wu te membuka topeng ini buat menghormati taisu yang mulia. Harap taisu bisa memaklumi. Liput hosio mengangguk. Ya, ya, jika memang itu menjadi kebiasaanmu maka lolap pun tidak bisa bilang apa-apa. Hanya saja lolap jadi ragu akan kebesaran namamu. Jika memang sekarang untik bertemu orang saja Tsuon harus mengenakan topeng seperti itu. Kenapa taisu? Bukankah jika Tsuon memiliki kepandayan yang tinggi, tidak akan gentar menemui siapapun juga? Si rase terbang tidak marah. Bahkan dia tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, ya, ya, memang apa yang diutarakan Tsuon tidak ada alahnya. Tapi sungguh, siya wu te belum pernah menemui orang tanpa topeng ini. Liput hosio mendehem, kemudian dia bilang lagi, menurut peraturan, sebagai tamu lolap harus menghormati tuon rumah dan tidak bisa terlalu memaksa perlayanan yang lolap kehendaki. Tapi seharusnya sebagai tuon rumah tuon pun bisa menghormati tamu. Tentu. Tentu taisu. Sekarapun siya wu te berusaha melayani taisu sebaik mungkin. Mana berani siya wu te menggelah terhadap liput hosio yang terkenal itu? Hehehe, liput hosio tertawa. Apakah pujian itu dari dasar hati atau memang Anda hanya ingin mengejek lolap saja? Sungguh taisu. Siya wu te sering mendengar sepak terjang taisu yang sangat mengagumkan. Sungguh. Tertawa orang bertopeng itu. Siya wu te tidak pernah bicara main-main taisu. Bagus. Memang kera seperti itulah yang diinginkan lolap. Lolap harap tuon pun tidak bicara main-main dengan lolap. Maksud kedatangan lolap kemari justru hendak menanyakan sesuatu kepada tuon. Apakah itu taisu? Tentang sebuah mustika. Sebuah mustika? Mustika apa taisu? Sebilah pedang mustika. Oh-oh-oh, sebilah pedang mustika. Sungguh aneh sekali persoalan ini. Mengapa taisu tidak menghubungi ahli pedang saja untuk menanyakan hal itu? Karena sayang sekali siya wu te walaupun mengerti ilmu silat, tapi dangkal sekali pengetahuan siya wu te tentang pedang mustika. Justru pedang mustika itu berada di tangan tuon kata si pendeta sambil tersenyum. Di tangan siya wu te beradanya pedang mustika itu, maka kepada siapa lolap harus meminta keterangan tentang hal itu. Orang bertopeng itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Hebat rupanya keadaan di luar, di dalam kalangan. Kang ou, sampai begitu cepat tersiar bahwa sku memiliki pedang mustika. Baiklah, tidak baik jika memang siya wu te menyangkau kenyataan. Memang sebenar-benarnya pada siya wu te terdapat sebilah pedang mustika. Apakah taisu tertarik dengan pedang mustika itu? Si pendeta jadi haran. Aneh sekali. Dia merupakan jago lima provinsi, yang memiliki nama menggetarkan rimba persilan. Dialah si rase terbang yang sabarnya bengis, kejam dan telengas. Tapi sekarang sikapnya mengapa demikian luwes pikir si pendeta yang jadi heran. Melihat Liput Hwas Hiyo berdiam diri seperti tengah berpikir, si rase terbang memperdengarkan tertawanya. Bagaimana taisu, apakah taisu bermaksud melihat pedang mustika itu? Tanya si rase terbang. Liput Hwas Hiyo menganggup cepat. Benar jawabnya. Memang lolap ingin melihat pedang mustika itu. Apakah si ecu bisa mengeluarkan pedang mustika itu dan memperlihatkan kepada lolap? Bisa. Bisa jawab si rase terbang. Tentu saja membuat Liput Hwas Hiyo tambah heran saja. Tampaknya dia gentar dan jari berurusan dengan kupikir. Si pendeta, mungkin dia sudah gentar begitu mengetahui bahwa lolap adalah Liput Hwas Hiyo dan ingin baik-baik menyerahkan pedang itu tanpa rewel kepada lolap. Bagus. Inilah memang lebih baik lagi, tanpa bersusah payah lolap akan bisa meminta pedang itu. Mana pedang mustika itu? Tanya Liput Hwas Hiyo ketika melihat si rase terbang berdiam diri saja. Oh, jadi Taisu ingin melihat pedang mustika itu sekarang juga? Benar. Sayang Taisu.